Intro Gubernur Aceh Nova Irensyah menghadiri rapat paripurna DPRA dengan agenda penyampaian jawaban tanggapan Gubernur Aceh atas pendapat Badan Anggaran Banggar DPRA terhadap rancangan Kanun Aceh tentang APBA Tahun Anggaran 2021 pada Jumat 27 November 2020. Gubernur Nova pada kesempatan itu menyampaikan 8 poin tanggapannya atas pendapat Banggar DPRA terhadap rancangan Kanun Aceh tentang APBA Tahun 2021 yang sebelumnya disampaikan pada paripurna yang digelar pada Jumat siang. Nova juga menyatakan sependapat dengan Banggar DPRA bahwa APBA Tahun Anggaran 2021 merupakan bagian tidak terpisahkan dari upaya-upaya untuk pencapaian target dalam rancangan pembangunan jangka menengah Aceh tahun 2017-2022. Selanjutnya Nova menyampaikan tanggapannya terhadap sejumlah poin pendapat Banggar DPRA diantaranya terkait pendapatan Aceh tahun 2019 yang nilainya sebesar 15,6 triliun rupiah. Pada rapat paripurna itu, Nova juga menyampaikan tanggapannya terhadap beberapa poin pendapat Banggar DPRA lainnya. Nova menyebutkan pihaknya meyakini bahwa pendapat, usul, dan saran anggota Dewan merupakan cerminan dari keseriusan dan kesungguhan mengemban amanah dalam menyuarakan aspirasi hati nurani rakyat. Untuk itu Nova menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kerjasama dan kemitraan selama ini. Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin itu, Gubernur Nova hadir bersama Sekda Aceh Takwallah. Selain itu, rapat tersebut juga diikuti sejumlah kepala SKPA dan kepala biro di lingkungan Sekda Aceh. Rapat paripurna itu digelar dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19, di mana selain menjaga jarak dan mengenakan masker, sejumlah orang juga mengikuti jalannya rapat melalui aplikasi Zoom.